Masihkah sibuk mencari kebahagiaan? Seberapa pentingkah kebahagiaan itu? Kebahagiaan tidak hanya membuat seseorang menjadi nyaman, menjadi tenang, namun lebih penting lagi sebagai awal keberhasilan dalam kehidupan pribadi maupun karir. Dan dengan kebahagiaan itu, Anda semakin mampu mengontrol diri dan menemukan kebahagiaan sejati. Berikut tips cara menemukan kebahagiaan sejati. Cara yang pertama, senantiasa tersenyum. Sebuah eksperimen dilakukan untuk membuat sekumpulan orang selalu tersenyum, apapun alasannya. Ada yang dipertontonkan dengan tontonan yang lucu dan mereka tersenyum. Ada yang dikondisikan dia menemukan uang dan akhirnya mereka juga tersenyum. Mereka diberikan kejutan-kejutan yang menyenangkan sehingga tersenyum. Temukan alasan bagaimana Anda bisa tersenyum dengan tulus hari ke hari. Itulah kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu tidak didatangkan oleh kesuksesan. Namun kebahagiaan itu yang akan mendatangkan kesuksesan atas izin Allah. Anda bahagia, maka Anda menjalankan aktivitas sehari-hari juga semakin bersemangat. Semakin tepat apa yang Anda kerjakan, semakin meningkat kualitasnya. Itulah jalan menuju kesuksesan. Yang kedua, membeli kebahagiaan. Jika seseorang ditanya, apa yang paling diinginkan? Kebanyakan menjawab, ingin memiliki uang lebih banyak. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Tentu tidak. Seseorang yang memiliki uang banyak, belum tentu dia berbahagia. Apalagi tidak punya uang. Pasti lebih tidak bahagia lagi. Intinya, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya uang. Hal yang bisa membeli kebahagiaan itu sebenarnya bukan uang. Tetapi rasa bersyukur. Bagaimana agar kita terampil bersyukur? Bayangkan apa yang Anda miliki, ini hilang. Bagaimana rasanya? Ada perasaan apa? Ketidaknyamanan apa yang muncul? Dengan membayangkan apa yang kita miliki ini, menghilang. Di situ kemudian kita bisa memunculkan rasa syukur. Berterima kasih terhadap apa yang kita miliki. Itu salah satu cara agar kita terampil bersyukur dan kebahagiaan itu terbeli. Bukan dengan uang, tetapi dengan bersyukur. Pikiran indah. Salah seorang psikolog hafat melakukan eksperimen terhadap sekelompok orang. Dikatakan kepada mereka, jangan memikirkan beruang putih. Jika Anda terlintas pikiran tentang beruang putih, bunyikan bel. Masing-masing orang diberikan bel. Beberapa menit kemudian, ruangan itu ditinggalkan dan ternyata bel banyak berbunyi dan lama-lama semakin bising. Ini menandakan bahwa pikiran negatif yang ditekan akan semakin muncul dan terus muncul. Semakin ingin mengingatnya. Semakin tergambar jelas bayangannya. Penelitian lain dilakukan oleh Jennifer dan Elisabeth. Sekelompok orang diminta untuk menceritakan pikiran-pikiran negatif yang mengganggunya. Sekelompok orang diminta untuk menyingkirkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Sementara sekelompok yang lain diminta tetap mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Hasilnya setelah 11 hari, orang-orang yang diminta untuk menyingkirkan pikiran-pikiran negatif tersebut dan berusaha menekan pikiran itu, ternyata lebih kuat pikiran-pikiran negatif itu mengganggu. Semakin kuat dan dia semakin kesulitan untuk melepaskan pikiran-pikiran negatifnya. Sementara sekelompok orang yang diminta untuk tetap mengerjakan aktivitas sehari-hari, ini lebih terkontrol pikiran-pikiran negatifnya. Kesimpulannya, pikiran negatif tidak untuk ditekan, tidak untuk dipaksa disingkirkan, tetapi bisa kita alihkan fokus dengan mengerjakan aktivitas sehari-hari. Kalau Anda seorang pekerja, bekerjalah fokus kepada pekerjaan Anda, mengerjakan tugas-tugas dengan sangat baik. Kalau Anda seorang siswa, mahasiswa, lakukan tugas belajar dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik, itu akan dengan sendirinya menyingkirkan pikiran-pikiran negatif. Jika Anda seorang ibu rumah tangga, melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, ini menjadi alat yang powerful untuk mengusir pikiran-pikiran negatif. Memang, ini sifatnya efektif untuk jangka pendek. Dengan melakukan beberapa aktivitas, menghadiri undangan, membersihkan rumah, menata arsip-arsip, ini efektif untuk menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dalam jangka pendek. Bagaimana agar pikiran-pikiran negatif itu bisa terkendali dalam waktu jangka panjang? Anda bisa menuangkan apa yang Anda khawatirkan, pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut ke dalam sebuah kertas? Kalau zaman dulu ada buku harian, diary, itu bisa dimanfaatkan untuk menuliskannya. Zaman sekarang juga boleh sih. Atau Anda punya media lain, menceritakannya kepada orang yang punya kompetensi dalam membantu Anda menghadapi permasalahan yang Anda hadapi. Itu menjadi solusi jangka panjang. Semoga senantiasa berbahagia dan menemukan kebahagiaan sejati itu. Terima kasih telah menonton!